Kitab Kidung Agung Ini adalah kitab yang terkenal dalam Alkitab namun tidak begitu dipahami dengan baik. Kitab ini berisi delapan pasal puisi cinta. Meskipun terdapat bagian pendahuluan dan kesimpulan, kitab ini tidak memiliki rencangan sastra yang baku. Itu karena kitab ini merupakan koleksi puisi-puisi. Puisi-puisi ini tidak dimaksudkan untuk dibedah atau dipisah-pisahkan, melainkan untuk dibaca sebagai satu keseluruhan yang mengalir dan dinikmati saja. Baris pertama kitab ini mengatakan bahwa ini adalah Kidung Agung, yang merupakan ungkapan Ibrani seperti Yang Maha Kudus atau Raja Sekeleraja. Ini adalah cara Ibrani untuk mengatakan hal yang terbesar. Jadi ini adalah nyanyian terhebat dari semua lagu. Kemudian kita temukan di baris pertama bahwa Kidung Agung ini berasal dari Salomo, yang bisa berarti bahwa dia adalah penulisnya. Nama Salomo memang mengawali kitab ini, tapi saat kita membaca puisi-puisi ini, kita akan menemukan bahwa suara utamanya adalah suara wanita, yang disebut kekasih. Dan sementara juga ada suara laki-laki, tapi sepertinya itu bukan Salomo. Nama Salomo disebutkan beberapa kali dalam puisi, tapi dia tidak pernah menjadi pembicara, dan kita harus mengakui Salomo adalah kandidat yang sangat aneh untuk menjadi penulis kitab ini, mengingat bahwa dia memiliki 700 istri. Bagi pasangan kekasih di Kitab Kidung Agung, mereka adalah satu-satunya di dunia untuk memiliki satu sama lain. Jadi dari Salomo, mungkin berarti dalam tradisi hikmat Salomo. Dia dikenal karena hikmatnya, puisinya, dan kesukaannya untuk belajar tentang setiap bagian kehidupan. Dan Salomo menjadi bapak dari sastra hikmat di Israel. Maka warisanya terus dilanjutkan di sini, melalui kumpulan puisi cinta yang mengeksplorasi pengalaman manusia akan cinta dan hasrat seksual. Puisi pembuka mengenalkan kita pada tema dasar kitab ini. Kita mendengar suara wanita muda yang jatuh cinta pada seorang pria, seorang gembala. Saat ini dia belum menikah dengannya, tapi sangat jelas bahwa mereka sudah bertunangan dan tidak sabar untuk hidup bersama. Dari pendahuluan, puisi-puisi itu mengalir bolak-balik dari suara wanita itu kepada si pria, bergeser dari satu adegan ke adegan lain tanpa urut-urutan atau alur cerita yang jelas. Puisi-puisi itu bergerak dalam siklus simfoni dan gambar dan gagasan utama yang diulang-ulang dan berkembang. Jadi, salah satu tema dasar yang menyatukan semua puisi ini adalah hasrat mengebu pasangan ini terhadap satu sama lain, yang diungkapkan melalui pencarian dan penemuan mereka yang terus-menerus. Jadi setelah puisi pembukaan, mereka berpisah, tapi dalam pencarian satu sama lain. Jadi wanita itu memanggil atau dia akan terbangun dari mimpi dan pergi mencari kekasihnya. Dan lebih dari sekali mereka akan saling bertemu, mereka saling berperlukan. Dan kemudian tepat saat segala sesuatunya menjadi mulai agak intim, adegannya tiba-tiba berakhir. Dan adegan baru akan dimulai. Mereka berpisah, saling mencari, dan terus seperti itu. Tema lain yang berulang adalah kebahagiaan atas ketertarikan fisik pasangan ini terhadap satu sama lain. Jadi, beberapa kali mereka akan berhenti sejenak dan menggambarkan satu sama lain dengan metafora yang rumit. Dan ini sangat membantu untuk mengetahui bahwa gambaran dan metafora dalam puisi Ibrani ini tidak bersifat visual. Jika kita mencoba membayangkan orang-orang ini berdasarkan metafora di kitab ini, kita akan berakhir dengan sesuatu yang terlihat sangat-sangat aneh. Apa yang sebaiknya kita lakukan adalah merefleksikan makna gambar-gambar ini karena berhubungan dengan pria dan wanita. Jadi, kita akan dibawa ke dalam siklus puitis ini dan ketegangan akan terus terbangun. Dan keinginan, kegembiraan, dan ketertarikan mereka, dan pengulangan spiral ini adalah cara puitis untuk meningkatkan dan memusatkan perhatian pada misteri dan kekuatan cinta seksual. Semuanya menjadi jelas di bagian kesimpulan yang merupakan jeda untuk meringkas isi puisi-puisi ini sebenarnya. Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Puisi ini menyoroti kekuatan dan intensitas cinta, keindahan cinta, dan juga bahayanya. Seperti api, cinta bisa menghancurkan orang jika disalahgunakan, atau memberi hidup jika dilindungi. Pada akhirnya, cinta mengungkapkan kerinduan manusia yang tak terpuaskan untuk mengenal dan dikenal sepenuhnya dan diinginkan oleh orang lain. Cinta adalah salah satu pengalaman yang paling transcendent dan misterius dalam kehidupan manusia. Dan sebagai bagian dari tradisi hikmat Alkitab, kitab ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Setelah ini, ada sebuah puisi aneh tentang Salomo yang mencoba melakukan apa yang oleh puisi sebelumnya dikatakan tidak mungkin dilakukan. Membeli cinta. Wanita itu menolak tawaran Salomo. Dan kemudian kitab ini diakhiri dengan pria dan wanita itu. Mereka sekali lagi berpisah dalam pencarian satu sama lain. Si pria memanggil untuk mendengar suara si wanita. Si wanita memintanya untuk melarikan diri bersamanya. Dan begitulah kitab ini berakhir. Benar-benar akhir yang menggantung. Tapi itu sangat mirip cinta. Yang tidak pernah benar-benar bisa disimpulkan. Karena selalu ada lebih banyak untuk ditemukan dan dikejar dari kekasih kita. Jadi cinta sejati tidak memiliki sebuah akhir. Begitu juga dengan kitab ini. Sekarang di sepanjang sejarah, pertanyaan besar yang diajukan oleh Kidung Agung adalah Mengapa ada puisi cinta di dalam Alkitab? Ada tiga interpretasi utama kitab ini di sepanjang sejarah. Dalam tradisi Yahudi, kitab ini telah dibaca sebagai alegori. Setiap tokoh merupakan simbol. Jadi wanita itu adalah Israel, pria itu adalah Allah. Dan cintanya adalah simbol perjanjian antara Allah dan Israel yang dibuat di Gunung Sinai dan pemberian Taurat. Pandangan ini merasuk ke dalam tradisi Kristen, namun tokohnya berganti. Jadi ini tentang kasih Kristus bagi umatnya, yaitu gereja. Dan penafsiran ini diilhami oleh kata-kata Paulus dalam Ephesus 5. Bahwa cinta seorang suami Kristen untuk istrinya adalah simbol kasih Kristus bagi gereja. Yang menarik adalah bahwa dalam seratus tahun terakhir, penemuan arkeologi di antara tetangga kuno Israel dan Mesir serta Babel telah menghasilkan banyak jenis puisi cinta kuno yang bahasa dan gambarannya sangat mirip dengan Kidung Agung. Kita melihat bahwa puisi cinta adalah bagian penting dari lingkungan budaya Israel yang telah menuntun sebagian besar ilmuwan saat ini untuk melihat Kidung Agung seperti apa yang dibawakannya. Sebuah susunan puisi cinta Israel yang merefleksikan kasih karunia ilahi. Tapi, bukan berarti itu hanya sekedar puisi cinta yang kuno. Ada ciri utama puisi-puisi ini yang menonjol saat kita membacanya sebagai bagian dari perjanjian lama. Dan itu adalah penggunaan gambaran taman yang luar biasa. Ada gema yang kuat dari taman Eden dan pemandangan indah antara pasangan yang sudah menikah di pasal-pasal awal kitab kejadian. Jadi gambaran laki-laki dan perempuan yang telanjang dan rentan tapi benar-benar menyatu dan aman dengan satu sama lain. Inilah yang bergema di latar belakang Kidung Agung. Seolah-olah dalam puisi ini, kita menyaksikan cinta dari pasangan yang hubungannya bersih dari egoisme dan dosa. Dan pada akhirnya, Kidung Agung memunculkan harapan bahwa walaupun hubungan kita sendiri begitu sering terdistorsi oleh keegoisan, cinta adalah pemberian yang transcendent. Dan itu dimaksudkan untuk mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih besar, yaitu pemberian kasih Allah yang suatu saat akan menembus dan mengubah dunia kesayangannya. Dan itulah isi kitab Kidung Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!